Salam Halo sahabat Honjesai Hari ini kita akan bahas mengenai sistem monarki Sistem pemerintahan tertua di dunia Dengan wawenang dan kekuasaan tertinggi Dipegang kepala negara atau raja seumur hidup Dan diwariskan secara turun-temurun Akankah ia sanggup bertahan di tengah Harus perubahan masyarakat modern saat ini? Pecahnya revolusi Perancis lebih dari dua abad lalu Menjadi peristiwa transformasi politis Yang mengakhiri faham feudalisme, aristokrasi, dan monarki Dengan semboyan Liberté, Egalité, dan Fraternité Revolusi ini berhasil meruntuhkan kekuasaan monarki Dan menghapus absolutisme yang telah berlangsung berabad-abad di Perancis Perubahan sistem politik dan pemerintahan yang menyusulnya Berdampak besar pada perubahan serupa di Eropa dan dunia secara keseluruhan Meskipun dalam perkembangannya sering terkekang oleh keterbatasan hak asasi masyarakat Karena masih berlangsungnya imperialisme dan kolonialisme di berbagai wilayah dunia Ia menjadi pemicu Lahirnya banyak revolusi kebebasan hingga abad 20 Mulai dari revolusi Batavia 1795 Revolusi Swiss 1798 Revolusi Spanyol 1820 Revolusi Rusia 1905 Revolusi Tiongkok 1949 Sistem ini dianggap sebagai pemerintahan tirani dan tidak berperi kemanusiaan Memasung hak asasi manusia, menyokong pemisahan kelas sosial, dan penyebab krisis dalam masyarakat Faham tersebut kemudian diadopsi oleh mayoritas negara-negara saat ini Kedalam sistem hukum dan pemerintahan serta kedaulatan Mereka menerapkan pola pembagian kekuasaan dalam memerintah Serta menerapkan demokrasi dalam membeih pemimpin Rakyat berperan dan terlibat langsung dalam membangun negara Saat ini tersisa 44 negara di dunia yang masih mengandut sistem pemerintahan monarki 7 negara diantaranya menerapkan sistem monarki absolut Yaitu Brunei Darussalam Oman Qatar Saudi Arabia Uni Emirat Arab Eswatini Dan Fatikan Kepala negara atau raja memiliki kekuasaan penuh tanpa checks and balances pada otoritas mereka Ia tidak dapat tunduk pada pemeriksaan lembaga lain seperti yudikatif, legislatif, agama, dan ekonomi Semua perkataan serta perintahnya harus selalu dituruti dan dijalankan oleh seluruh rakyat Kepala negara atau raja akan digantikan jika pemimpin sebelumnya menyerahkan tahta atau meninggal dunia Tidak ada batasan waktu tertentu baginya untuk terus memimpin negaranya bersifat seumur hidup 37 negara lainnya menerapkan sistem monarki konstitusional Kekuasaan kepala negara atau raja dibatasi oleh perundang-undangan Ia hanya bertindak sebagai kepala negara Sedangkan kepala pemerintahan umumnya dijabat oleh seorang perdana menteri Namun konstitusi dan perundang-undangan sebagai penyaluran aspirasi masyarakat Dibuat tetap atas usulan kepala negara atau raja sendiri Demi mendapatkan simpati dan mengeliminasi munculnya upaya penggulingan kekuasaan oleh rakyat Sampai kapan sistem monarki akan sanggup bertahan? Meninggalkan sistem pemerintahan feodal yang sudah ketinggalan zaman Sampai kapan sanggup bertahan melawan arus dan gerakan perubahan baik yang terlihat maupun laten di dalam negerinya Untuk melakukan revolusi kesetaraan serta penghapusan hirarki kelas sosial dalam masyarakat Monarki absolut sudah jelas mengingkari asas kodrat kesetaraan manusia Kepala negara memiliki kekuasaan tidak terbatas Monarki konstitusional meskipun kekuasaan para pemimpinnya dibatasi undang-undang pada dasarnya sama saja Ketidaksetaraan malah direkomendasi dan disepakati melalui konsensus umum Monarki merupakan sistem pemerintahan dari era yang telah lewat Ia menyalahi kodrat kesetaraan manusia Pada akhirnya, ia akan lenyap di terjang arus perubahan masyarakat modern Sistem ketidaksetaraan sejatinya tidak bisa diharapkan menghasilkan kesetaraan Waktu yang akan membuktikan Demikian pembahasan kita hari ini Semoga bermanfaat Silahkan like, share, dan subscribe Agar channel ini menjadi lebih berkembang Terima kasih Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih